Klub Bayern München benar-benar menggila, raksasa Jerman ini telah melanjutkan kedikdayaan mereka di Liga Champions 2022 atau 2023. De Roten telah mengalahkan PSG pada leg pertama, babak 16 besar di Park des Princes Rabu tanggal 15 Februari tahun 2023. Gol tunggal De Roten telah dicetak oleh Kingsley Coman pada menit ke-53. Dan, dalam laga ini, Bayern terpaksa kehilangan satu pemain, yaitu Benjamin Pavard yang dikartu merah pada menit akhir karena telah melakukan tackle yang begitu keras kepada mega bintang Argentina tersebut, sebut saja Lionel Messi. Kemenangan Bayern München dan kekalahan PSG telah menyisakan beberapa fakta menarik berikut ini. Bayern München bisa disebut sebagai tim paling konsisten dalam ajang ini. München telah maju ke babak berikutnya pada masing-masing dari 12 kesempatan terakhir ketika mereka memenangkan leg pertama babak sistem gugur di Liga Champions. Ini tentu saja menjadi peringatan bagi klub PSG, apalagi kekalahan mereka terjadi di kandang sendiri. Dalam pertandingan itu, Kingsley Coman benar-benar menjadi hantu bagi klub PSG. Pada edisi 2019 dan 2020, Coman telah mengubur mimpi PSG di final Liga Champions. Coman juga telah mencetak gol dalam tiga pertandingan berturut-turut, untuk Bayern, dan untuk kedua kalinya, sebelumnya dilakukan pada November tahun 2020 silam. München hanya kalah sekali, dari 30 pertandingan kompetitif, pertama mereka musim ini, 22 menang, 7 imbang prestasi yang sebelumnya hanya diraih oleh Bavarians di sepak bola profesional pada 2007 atau 2008 di bawah Otmar Hitzfeld. Dan, dengan hasil 16 besar Liga, di Champions semalam, Bayern München sudah satu langkah lolos 8 besar. Penentuan akan terjadi, delay kedua, yang bakal berlangsung di Allianz Arena, pada tanggal 9 Maret tahun 2023 memdatang. Dengan aturan gol tandang yang sudah resmi dihapus, jika PSG menang 1-2 dalam 90 menit, delay kedua nanti, akan ada babak perpanjangan waktu. Nah, jadi bagaimana nih geng, pendapat kalian, setelah mendengar cerita ini, coba kalian tuliskan di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.